musik 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 oke kali ini ketemu orang Rizky dia punya 2 kit apa Jom? yd2 ix yang awalnya dari yd2 basic oke berarti kita ngomong pertama dulu ya dari basic sama yang kedua ini yang lu beli adalah S plus oke S plus ini kan udah terpaling baru nih ya kan kita ngomongin basic lu nih kalau kita lihat basicnya lu kan jadi 2 basic yang waktu itu emang beli kita ambil barengan lah ya beli plastik kita kita beli plastik mahal tapi nah ini karena jaman itu belum ada yang upgrade-an jadi bener-bener pure plastik gak lama keluar yd2 plus plus kemudian ix baru yd2s nah coba gua pengen tau lu bikinnya apa aja nih yang buat yang ini dari basic ini apa aja yang lu udah bikin nih? dari basic itu udah lumayan banyak ya dari mulai basic coba mainin enak-enak tapi kok masih kalah-kalah juga terus lihat mulai ada jual yang yd2 plus oh oke pertama kali gua beli itu nyari stifnya jadi gua beli upper decknya dulu oke berarti lu upgrade upper decknya dulu nih dari upper deck berarti dari plastik ke karbon ya ya nah dari karbon itu lu ganti upper deck lower decknya gak berarti ya? belum masih upper deck begitu lalu nah terus sebelum kemana-mana gua upgrade lagi ke pop up yang aluminium nya semua jadi udah main ke yd2 yd2 plus kan yd2 plus itu kan udah aluminium nah itu mulai deck bawahnya masih plastik deck bawah masih plastik ini agak aneh ya kan dimana-mana orang tuh lower deck upper deck karbon yang plastik ya silahkan enggak kalau miski tebalik dia lower upper decknya karbon aluminium semua deck bawahnya plastik lu bayangkan coba kita dengerin apalagi nih nah setelah itu itu masih pakai sok plastik tuh oh bukan big board ya belum belum big board terus nyari-nyari dirumah nemu sok yokomo yang alu ganti itu dulu itu bukan siapa tuh? kayaknya di IB deh di IB punya kalau gak salah tapi big board ya enggak yang biasa yang biasa aluminium oh iiii yang namanya oh bukan big board bukan terus dari situ lumayan lama tuh lumayan gitu terus net kok nah kan sempet ke Jepang tuh eh bukan ke Jepang ke Thailand ya Thailand pulang-pulang gue liat kok lower decknya karbon terus dipotong-potong iya mulai udah ikut latah oke langsung potong potongnya gak nanggung-nanggung langsung ngikutin bentuknya karena kebetulan IX sudah keluar waktu itu oh berarti yang langsung slim gitu ya yang rata ya iya langsung slim coba mainin mainin juga lumayan lama main lama ternyata bentuknya do bentuknya aja ini arilin ganggu nih ganggu konsentrasi ternyata bentuknya doang tuh gak apa ya gak bakalan sama feelnya biarpun bentuknya sama bahannya berbeda oh iya karena setau gue kalo yang yd2 plus itu carbon ini grafit iya kan iya 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 nah lu dari situ udah aluminium semua nih? full udah udah full aluminium akhirnya gue beli akhirnya gue beli shock bigboard oke bigboard yang terakhir ya itu belum beli yang sekarang udah pake decknya iX kan udah ini udah jadi iX iya nah itu tuh jaman dulu yd2s plastik upgrade upgrade plastik gak pake S oh yd2 plastik upgrade 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 yd2s eh yd2 plus yd2 apalagi tuh iX iya kalo itu ngitung dia udah punya 3 biji kit 3 biji kit itu tuh lumayan oke berarti sekarang nih sikit kata kita udah lu pindahin semua ke dari d2 basic ke iX ntok lah ya karena setelah iX itu kan kita beda beda format nih si si kitnya pun beda beda format betul berarti disini lu masih ada penambahan lagi gak sih? gearbox gearboxnya pake DC oh DC oh iyeh gue cepet beli DC jadi gini gue beli DC warnanya pink mau merah gak? merah sih sebenernya merah warnanya merah wah keren pas dateng pink masih gondok kebetulan om miski sempet mesen tapi waktu itu cuma tinggal 1 dia gak mau merah yaudah gue pesen 1 oke kedua kali pesen lagi eh dapet hitam kan kurang aja jadilah kita berdua punya gearbox aluminium DC ya yang gak murah kalau ngomong fungsi gak beda-beda amat sih mau plastik betul cuma yang gue rasain jadi gini eh kalau kita ngeliat RWD itu kan banyak pada main pemberat dan segala kit gue udah gak perlu pake pemberat karena semuanya udah berat lebih keren aluminium gak pake pemberat nah setelah itu lu beli di 2 S ya S plus S plus gue juga waktu itu ganti gue juga ganti kebetulan dan kalau yd2 gue udah gue preatilin gue jualin semua semua gue fokusin di yd2 S plus ini kalau om miski karena pengalamanin lumayan panjang kalau kit gue dulu tuh cuma bentuk di yd2 plus gak nyampe iX gue gak pake decknya soalnya kenapa? sayang duitnya ya beda kalau ini juragan 1 jadi dia nyimpen yang lama nah om kan lu udah pegang 2 nih yang notabene sebenernya yd2 S plus itu juga udah gak standar kan kayak knuckle lu udah ganti ya knuckle depan lu udah ganti plus yang lu pakein eh arm ini yang mana yang di S plus enggak yang iX oh justru iX kalau yang S plus ini gue pake drop yang drop oh yang drop tapi yang aluminium apa yang yang biasa yang plastik yang plastik itu kayaknya pindahan dari yang lama ya iya pindahan nah gue pengen tau lu ngebedain ini rasanya apa sih bedanya yd2 orang gak nanya apa sih bedanya yd2 S plus sama yd2 iX nya karena lu kan masuknya di iX nih nah apa bedanya nih sebenernya kalau di iX itu yang gue rasain gue lebih nyaman pake iX karena eee ya mungkin karena udah lama gue pake iya jadi gue lebih kenal dia tuh mau punya kemana kemana tuh lebih kenal gitu nah sekarang kan kita lagi transisi ya iya ada main carpet main lantai iya jadi gue dengan benefit ini ini juga gue coba settingnya gue bikin mirip semuanya nih oke hampir mirip cuman ada perbedaan di setting roda belakang semua terus beda di setting DSC terus motornya beda yang ini 10.5 yang iX 10.5 yang S plus ini 13.5 gue pake oh iya gue lupa yc lu pake apa sih yang ini masing-masing oke yang ini gue pake BL 4 Pro yang iX terus kalau yang S plus ini gue pake BL RS RS oh oke oh RS yang kayak gue punya yang terakhir ya iya oke oke nah sekarang compare kita kalau sekarang ini kita lagi berubah nih mainnya dari dari carpet ke keramik hmm lu kalau ngebandinginnya enak mana nih sebenernya 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 gini kalau gue ngomongin enak mana karena yang iX udah gue setting buat keramik iya gue akan prefer gue main di keramik pake iX gitu oh oke walaupun katanya kan kalau dari reviewnya kan S plus itu lebih bagus untuk surface licin lepas segala macem iya betul nah tapi nyatanya S plus di carpet gak enak loh iya sih gue rasain juga gitu gue juga gue punya kit gue punya S plus pun di carpet enak iya betul jadi apa ya dan gue pake motor 13.5 main di carpet kalau di kalau diliat gak ada kenceng-kencengnya iya tapi ternyata gak perlu kenceng untuk gak bisa dikejar sama orang juga oh iya jadi kenceng itu bukan inti permasalahan lu gak bisa dikejar iya iya gak cuman kenceng iya cara lumayan sebenernya iya om menurut lu sekarang nih kalau lu punya advice ke orang eh gue pengen nih main ee kalau kita ngomong uang uang itu kan relatif lah ya iya kan iya kan kantong 10 ribu lo 10 ribu gue beda tapi kalau lu mau suggest ke orang dengan kondisi kita nih sekarang kan cuman masalah ya di 2 basic itu udah gak ada iya iya kan yang gak ada udah gak ada mungkin ada tapi mungkin yang nyimpen-nyimpen kali gue gak ngerti lah kalau kita ngomong baru lah kalau kita ngomong baru kondisinya lu suggest yang mana nih om kalau untuk pemain baru gue lebih suggest untuk yang S plus karena sebenernya dia lebih mudah lagi dimainin dibanding yang seri-seri sebelumnya karena ini adalah penyempurnaan dari seri yang sebelumnya kan iya dari 2 standard basic sampe yang EX ya ini lah jadinya ujungnya iya jadi gini EX itu gue pake sebelum di setting ngapis-ngapisan itu gue lumayan sering lumayan banyak gampang spin out iya gue pake S plus gak ada spin out nah om ee untuk elektronik lu suggest apa om? untuk elektronik kalau misalnya masih ee entry misalnya baru mau mulai main gue lebih suggest sih BLRS pertama dari segi price-nya iya dia lebih murah terus ee dimaininnya juga lebih gampang karena juga lebih say oh iya begitu berbandingnya BLPRO BLPRO 4 iya kalau BLPRO 4 itu lebih lebih galak gitu lebih galak iya tapi memang yang paling galak sih kalau menurut gue masih ee rp ya rp ya rp itu iya tapi ya itu barangnya juga udah udah ada iya pertama kita udah mulai ngikutin standar internasional mainnya di keramik atau di lantai atau apapun surface yang micin percuma pake yang terlalu galak ya iya jadi mendingan kita main yang smooth gimana enak diliat betul itu iya itu sih gue salah satunya kenapa gue ganti RS karena ee lebih smooth kalau kata orang yokomonya bilang dia punya formal argumentnya lebih bagus karena emang dibesain buat Ford Drift gue lagi nunggu sih sebenernya yang BLPRO 4 Ford Drift nya karena belum masuk ke Indonesia di luar ga ada gue ke Jepang ga dapet maksudnya ga dapet juga bukan ga dapet juga sih pengen beli juga ga males sebenernya sayang gitu tapi ternyata nyobain yang RS Ford Drift ini lebih enak daripada yang BLPRO 4 kalau lu ngomong kenceng ya ini kan emang sebenernya BLPRO 4 itu kan RVX segala itu kan emang dasarnya Turing iya jadi kentang untuk Turing tapi mungkin lu mau main di smoothnya mereka ga sedapet yang sekarang beda-beda fungsi jadi ga ada yang jelek ga ada yang cuman waktunya aja ga pas ya jadi sebenernya kalau gue liat itu main drift itu kalau lagi untuk surface yang licin ya kalau surface karpet itu kan ya kita pake SCF kenceng motor kenceng udah kasih kenceng iya tapi kalau untuk keramik ee karena kita main di keramik sekarang itu lebih gimana cara lu jalan pelan untuk bisa jadi kenceng iya betul itu susah iya iya cuman bukan yang ga bisa di pelajari bisa jadi sekarang ga perlu takut ya punya mobil-mobil pelan-pelan dan segala macam ga perlu worry deh karena untuk untuk keramik udah ga ngaruh lu mau kenceng mau pelan biasanya nanti end up speednya sama betul jadi tinggal tergantung cara main lagi gitu ya iya tinggal tergantung cara main ya meski kita sebenernya ada 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 standar tenagalah yang kita butuhin iya tapi ya kalau over power sekalipun juga percuma percuma kalau lu ga bisa mainin gitu ya sama kayak lu pake musim gede tapi lu jalan di lumpur yang licin banget yang mau ngapain iya betul betul si om ketambah lu ga bisa cara controllingnya mau dikasih 1200 hp ya pelan mengacok pasti kan ya lu kontrol juga tapi juga kalau lu jago juga lu naik mobilnya yang cuman 250 hp ya ga bisa di bridge juga jadi ya kita punya standarnya ini dan cara main skill om gua kemarin udah ngomong-ngom godel kan kenapa lu pilih ini yang sekarang lu udah punya 2 kitnya om hmm spek udah gua bilang yang satu jadi 2S plus 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 mentok ya kan yang ini jadi 2Snya plusnya udah juga udah gua bilang sih udah mentok ya jadi berarti kalau lu mau nambahin pun juga sebenernya lebih ke cosmetic iya bukan ke ego ego iya ego seorang gua pengen di plan padahal secara fungsi secara kegunaan tuh 11-12 lu kan orang sibuk kok gua pengen tau nih lu main drift nih kenapa nih sekarang sebenernya gua main drift itu untuk relaxing gua sih jadi setelah hectic seharian di kantor meeting to meeting ya main drift itu bener-bener relaxing mungkin sama kayak ini deh kalau cewek tuh sama kayak yoga oh iya iya atau cowok-cowok sekarang itu kan nge-gym lu pengen kalau di ikut yoga kan gua pengen tau sih kalau di main nah cuman kan kalau kita ngomongin nge-gym bukan gua ngejelekin nge-gym tapi enggak ada orang yang suka nge-gym ada yang enggak gua sih lebih nyaranin yang enggak main ginian aja main RC karena pertama pertama setelah berapa tahun nih gua main 2 tahun akhirnya kira-kira 2 tahun yang RWD nya iya yang chest kan enggak kita ngitung ya RWD nya dari 2 tahun yang lucunya dirumah dirumah itu gini gua gua lebih sabar oh gitu kayak gua tadi sempat ngobrol malah kayak ada perubahan-perubahan ternyata ya ternyata lu main ini ini cuman burus yang berkembang itu diri lu sendiri enaknya bahwa lu tuh ada perubahan kepribadian yang jadi lebih baik sih sebenernya iya jadi lebih baik terus udah gitu juga kayak yang namanya trophy dan segala macem itu bonus dari perjalanan diri lu itu aja iya misalnya gua mau ngerti trophy itu yang berat hahaha yaudah om thank you banyak nanti kita sambut lagi yang lain oke gua coba lagi coba collectin semua drifter-drifter yang agak yang lumayan serius supaya kita orang tau nih oh nih lu mainannya sendiri lu tapi gak ada soalnya nih lu coba kumpulin 3 yang bener-bener baru main jadi lu bisa sisinya bisa dapat oh ada dua sisikan gua bisa tau point of view nya dia apa sih nanya tuh nanti tunggu ya seri-seri ikutnya gua akan bikin seri ini jadi orang bisa tau sisinya tuh gak selalu bahwa mainan ini mainan bocah mainan bocah iya tapi botrynya bocah gitu ㅎㅎ 浅 galih galih lu 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 lu